Pada Rabu 10 November 2021, patung Presiden Joko Widodo diarak menuju puncak Gunung Sunu kecamatan Amanatun Selatan Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Patung yang diarak oleh ratusan warga desa Sunu itu direkam oleh warganet lalu viral di media sosial. Dikutip dari tributravel.com, video tersebut dibagikan oleh akun Instagram L.Bastian pada Jumat 12 November 2021 lalu. Di awal video tersebut terlihat warga bersama-sama menarik patung Presiden sambil bersorak. Patung Presiden Jokowi yang mengenakan dusana adat Amanatun diletakkan di dalam gerobak kayu dengan empat roda sebagai penggerak. Bukan hanya pria yang mengarak patung Presiden Jokowi, namun sekumpulan wanita juga turut membantu. Pasalnya, patung Presiden Jokowi tersebut dibuat di Bali dengan berat 700 kg dan tinggi 3,5 meter. Patung tersebut diarahkan menuju jalur pendakian terjal ketika menuju puncak Gunung Sunu dengan ketinggian 1.074 mdpl dan akan ditepatkan di puncak Gunung Sunu. Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS, El Njukambani, mengatakan kegiatan itu berlangsung bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk penghargaan masyarakat Sunu kepada Presiden Jokowi. Lantaran, pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan pada 2020 lalu, Presiden Indonesia tersebut mengenakan busana adat mereka. El mengungkapkan meski patung Presiden Jokowi tersebut berukuran kecil, namun nilai penghargaan terhadap sang pemimpin yang membangun negeri ini sangat besar. El mengungkapkan hingga saat ini patung Presiden Jokowi tersebut belum sampai di puncak, lantaran hujan deras sehingga akan dilanjutkan jika kondisi cuaca sudah cerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!